Halo semuanya, pada tahun 2016 ini, baik 3DS maupun PS Vita sama-sama menunjukkan pustaka game yang cukup kuat. Meski jumlah game pada kedua handheld tadi tidak sebanyak game di platform lain, namun bukan berarti kedua handheld tersebut tidak memiliki game yang mampu memberikan pengalaman bermain yang memuaskan. Berikut adalah sejumlah game PS Vita dan 3DS terbaik di tahun 2016 pilihan Tag in Asia Games. Iterasi teranyar Gundam Breaker kembali membawakan aksi tempur antar mobile suit dan tentunya menghadirkan fitur kustomisasi yang heboh. Kamu bisa merakit model Gundam sesuka hati dan membawanya ke arena pertempuran untuk bertarung dengan robot raksasa lainnya. Kalau kamu penggemar seri Gundam atau sekadar perakit maupun penikmat model kit, berarti game Gundam Breaker 3 wajib untuk dicoba. Phoenix Wright kembali beraksi menjadi pengacara dalam seri terbaru Ace Attorney. Kini ia harus pergi ke kerajaan Kurain di mana ia harus hadir dari berbagai sidang pengadilan demi membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Namun karena kerajaan Kurain tidak lepas dari hal mistis, maka kamu juga akan menggunakan berbagai kemampuan gaib untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dengan konsep yang cukup unik tersebut, penggemar lama akan merasa disegarkan dengan setting maupun karakter yang hadir dalam Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Sword Art Online Hollow Realization menghadirkan aksi action RPG yang cepat dan berbagai fitur gameplay yang lebih kompleks dari seri sebelumnya. Kamu akan kembali bermain sebagai Kirito, dan kali ini ia bersama teman-temannya akan berusaha menyelamatkan seorang NPC bernama Premier dari kematian. Tidak sekadar menikmati ceritanya saja, akan ada berbagai side quest dan juga fitur untuk kencan dengan berbagai gadis pilihanmu. Para penggemar seri Sword Art Online dijamin akan menghabiskan banyak waktu dalam game terbarunya ini. Bravely Second End Layer memiliki setting 2 tahun setelah kisah dalam Bravely Default berakhir. Kamu akan bermain sebagai You, Magnolia, Area, serta Tiz dalam petuangan menembus dimensi warhuang dan waktu. Gameplay yang dihadirkan masih merupakan turn-based RPG yang cukup familiar, namun dengan tambahan seperti fitur Chain Battle. Jika kamu sudah memainkan Bravely Default, berarti sequel-nya ini wajib untuk kamu mainkan demi pengalaman bermain yang lebih lengkap. Penggemar Final Fantasy diajak bernostalgia di sebuah petulangan bergaya chibi dalam World of Final Fantasy. RPG dengan visual nana emote ini akan membawamu bertemu dengan beragam karakter Final Fantasy dan bertualang di dunia yang berwarna-warni. Sistem pertarungan Active Time Battle yang klasik akan kamu temukan dalam game ini dan kamu bisa menangkap berbagai monster untuk kemudian dijadikan teman untuk melawan monster lainnya. World of Final Fantasy adalah game wajib bagi kamu yang ingin RPG klasik dengan rasa modern. Monster Hunter Generations merupakan spin-off dari seri Monster Hunter yang tetap memiliki tingkat kesulitan tinggi. Sebagai seorang hunter, kamu akan kembali berburu berbagai monster berbahaya dan membuat berbagai perlengkapan untuk bisa tetap selamat saat berburu monster yang jauh lebih kuat. Monster Hunter Generations menghadirkan fitur baru bernama Hunting Art dan Hunting Style untuk menambah ragam serangan yang bisa kamu lakukan. Jika kamu ingin game hunting berkualitas berarti, Monster Hunter Generations adalah salah satu game yang tidak boleh kamu lewatkan. Mengikuti tradisi yang dihadirkan dari seri The Legend of Heroes sebelumnya, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel menghadirkan cerita, karakter serta dunia yang dibuat dengan penuh detail. Dengan menghadirkan tema sekolah yang digabung dengan peperangan fantasi modern, pengalaman yang diberikan akan cukup membekas diingatanmu. Gameplay RPG turn-based yang membutuhkan strategi juga membuat permainan dalam Trails of Cold Steel menjadi lebih menyenangkan. Mainkan game ini kalau kamu ingin pengalaman JRPG yang seru. Fire Emblem Fates masih menghadirkan gameplay strategi yang penuh intrik serta gameplay yang membutuhkan pengambilan keputusan yang baik. Fitur permanent death yang kembali hadir dijamin membuatmu berpikir terlebih dahulu sebelum bergerak, dan membuatmu merasa lebih dekat dengan unit-unitmu. Meski fitur tersebut kini bisa ditiadakan, bukan berarti Fire Emblem Fates akan menjadi game yang kurang menarik. Dengan tiga jalan cerita yang menggambarkan lika-liku manusia dalam peperangan, Fire Emblem Fates akan memberikan pengalaman yang berbeda dari RPG pada umumnya. Selain hadir di PS4, Odin Sphere Live Tracer juga dirilis di PS Vita dan tetap menghadirkan kualitas visual yang sangat baik. Cerita epik bagai dongeng serta gameplay action super cepat yang diusungnya merupakan salah satu hal yang membuat game ini layak disebut mahakarya. Kalau kamu belum sempat memainkan game yang dahulu sempat dirilis di PS2 ini, berarti sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Iterasi terbaru Pokemon hadir dengan segudang fitur menarik, mulai dari visual yang diperbaharui, kustomisasi karakter, kemunculan Ultra Beast, dan masih banyak lagi. Adanya Pokemon jenis baru, hingga Z-Move yang dapat memberikan serangan berkekuatan tinggi, juga menjadi beberapa hal yang menarik banyak pemain untuk kembali menangkap Pokemon dalam Pokemon Sun and Moon. Apakah kamu juga salah satunya? Demikianlah sejumlah game handheld terbaik tahun 2016 yang sudah bisa kamu mainkan sekarang juga. Perasa ada game favoritmu tidak muncul? Sampaikan saja lewat kolom komentar. Suka dengan video ini? Jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel TechInnesiaGames, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.